Hai Sobat Youtube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah berkenan bergabung di channel ini Disini saya mempunyai 2 keping koin perak Belanda Lebih tepatnya yaitu Koin 1 Golden Wilhelmina Kalau kita perhatikan Desain pada bagian depannya sama Kemudian desain pada Bagian belakangnya juga sama Yang membedakannya disini cuma terletak Pada tahunnya Yang pertama tahun 1922 Kemudian yang kedua tahun 1924 Kalau kita hitung dari segi usia Koin 1 Golden tahun 1922 ini Lebih tua dibandingkan dari Koin 1 Golden tahun 1924 Tetapi Kalau untuk masalah harga Harga koin 1 Golden tahun 1924 ini Lebih mahal dibandingkan dari Koin 1 Golden tahun 1922 Kalau teman-teman tidak percaya Silahkan teman-teman cek Harga kedua keping koin ini Di online shop Cukup teman-teman ketikan Koin 1 Golden 1922 Dan koin 1 Golden tahun 1924 Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana perbandingan Dari harga kedua keping koin ini Kenapa harga koin 1 Golden tahun 1924 ini Lebih mahal dibandingkan dari tahun 1922 Kalau kita lihat dari segi usia Dia lebih muda Dibandingkan dari yang tahun 1922 Hal ini disebabkan Karena untuk seri koin 1 Golden Wilhelmina yang seperti ini Tahun 1924 Termasuk salah satu key debt Atau tahun kunci pada seri Uang koin 1 Golden Wilhelmina ini Yang dimaksud key debt disini Merupakan salah satu tahun langka Pada seri uang koin ini Jadi dari sini bisa kita tarik kesimpulan Bahwasannya tingkat harga dari uang kuno Atau koin kuno itu Bukan dinilai dari segi usianya Tetapi dinilai dari tingkat kelangkaannya Makin langka uang kuno Atau koin kuno itu Otomatis akan menjadi Oburuan para kolektor Yang menyebabkan harganya akan Melonjak tinggi Oke Cukup sekian informasi uang kuno kita pada hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Mohon maaf kalau terdapat informasi yang salah Jangan lupa di like Di komen Di subscribe channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh